Hai teman-teman netizen yang 5B Dan yang juga pengemar dan pencinta olahraga sebak bola Terima kasih atas dukungannya ke channel youtube Bola Bumbinder Karena hingga video ini di upload jumlah subscriber Kami sudah melewati 74.600 orang Mendekati ke 75.000 Dan kami harapkan bisa 100.000 Dan kami terus mengapresiasi setiap komen Yang diberikan oleh teman-teman netizen Tapi juga yang negatif Kita akan blokir akunnya dan kita akan delete komen tersebut Karena kita ingin agar komen, saran, atau kritik yang diberikan kepada kami Adalah yang sifatnya positif Untuk bisa meningkatkan kualitas atau mutu dari channel ini Dimana kita juga sudah melakukan beberapa perubahan Dan yang paling utama adalah mulai masuknya grafis Mulai masuknya juga cuplikan pertandingan Jika memang kita bisa insert cuplikan pertandingan tanpa terkena copyright Oke di video terbaru ini Kami akan membahas tentang klub kesayangan, klub favorit, dan klub kebanggaan dari Bung Jas Gak apa-apa Gak apa-apa, ngomong aja Manchester United Harus semangat dong ngomongnya Coba ulangin lagi Glory, glory MU Waduh, ini dong baru semangat ya Jadi yang saya perhatikan nih Teman-teman Bung Jas nih Ketika MU-nya kalah Saya buat mukanya Kamu kalau MU kalah bisa terima gak sih? Enggak Waduh Kenapa kamu gak terima? Kesal ya? Iya dong, kan mereka juga bisa lebih bagus Oke Ini poin yang sangat kritis yang diberikan oleh Bung Jas Bahwa MU bisa lebih bagus Karena MU adalah salah satu klub terbesar di dunia Siapa sih pemain yang tidak akan tertarik gabung ke Manchester United Walaupun faktanya ada beberapa pemain yang tidak memilih Manchester United pada saat sekarang ini ditangani oleh Gunnar Solskjaer Oleh Gunnar Solskjaer yang teman-teman pasti ingat adalah mantan pemain Manchester United Yang juga banyak meraih sukses bersama Manchester United Tapi bukan berarti oleh Gunnar Solskjaer ini tidak mampu untuk mengangkat performa MU Buktinya kan sekarang MU udah lama nih gak kalah kan Ya dengan kedatangan Bruno Fernandes Dengan sekarang sudah mulai kompaknya Harry Maguire di sini pertahanan dengan Lindelof Dan sudah mulai stabilnya Permainan dari McTominay Dan juga ya sedikit banyak mulai mendapat ketajemannya deh si Rashford ini Padahal demi kita tahu Rashford sempat naik turun performanya Ditambah juga Marshall yang sudah mulai fit tinggal menunggu Pogba yang akan kembali merumput dan membela Manchester United Walaupun rumornya bahwa Pogba tidak akan terlalu lama lagi berada di Manchester United Tapi poin kami bahas di sini adalah tentang peluang Manchester United ke depannya untuk kembali menjadi juara Liga Inggris Terakhir Manchester United menjadi juara Liga Inggris itu di musim 2012-2013 Apa yang beda dengan Manchester United setelah musim 2012-2013? Yang teman-teman tahu pasti soal Sir Alex Ferguson yang tidak lagi menjadi pelatih Manchester United Yang banyak sukses mempersembahkan trofi bagi Manchester United Dan juga gelar-gelar prestisius Tapi jika teman-teman perhatikan MU kehilangan penyerang hebat Penyerang yang haus gol dan konsisten bisa mencetak gol di setiap musimnya setelah musim 2012-2013 Atau mungkin semusim setelah itu ya setelah 2013-2014 Karena 2013-2014 itu Wayne Rooney masih lah lumayan banyak mencetak gol Tapi poinnya Wayne Rooney mencetak gol itu secara keseluruhannya banyak Di Liga Inggris hanya belasan Beda di musim 2012-2013 jika teman-teman masih ingat Ada Robin Van Persie Robin Van Persie adalah mantan pemain Arsenal Aduh sedih juga nih ngomongnya ya Klub favorit saya yang akhirnya dikontrak oleh Manchester United Dan mampu membawa Manchester United menjadi juara Pada musim 2012-2013 tersebut Hanya di Premier League Robin Van Persie bisa mencetak puluhan gol Lebih dari 25 gol Itu hanya di Premier League Belum lagi di kompetisi-kompetisi lainnya Selepas musim tersebut Total gol yang dihasilkan oleh para penyerang Manchester United Hanya di Premier League Saya hanya terfokus kepada Premier League Itu kisarannya belasan teman-teman Tidak sampai puluhan lagi Itulah salah satu faktor Yang MU kesulitan Untuk bisa kembali bersaing secara ketat Di papan atas Apalagi untuk menjadi juara Nah menurut Bung Jas MU butuh gak sih penyerang di depan? Iya Oke penyerang seperti apa yang dia butuh menurut kamu? Kayak Harry Kane Waduh Harry Kane Tapi Harry Kane juga di Perebutkan Apa? Juga diincar ya Juga diincar oleh Real Madrid loh Ya dia KMU lah Kenapa dia KMU menurut kamu? Ya kan MU tim besar Oke Jadi dia ada banyak chance untuk main disitu Iya Selain tim besar MU juga membutuhkan penyerang Iya Kalau Real Madrid ini kan Memang sudah banyak juga penyerang Nanti sulit juga mungkin bagi Harry Kane Untuk bisa mendapatkan tempat utama bermain terus-menerus Setiap pekannya Di Real Madrid Seperti contohnya Michael Owen kan yang pernah pindah ke Real Madrid Tapi tidak begitu lancar Mulus atau begitu bagus lah karirnya disana Iya Jadi saya juga sepakat dengan Bung Jas Bahwa Manchester United Membutuhkan Harry Kane Siapa Harry Kane ini? Ya pasti dong teman-teman sudah tahu ya Pemain yang sekarang membela Tottenham Hotspur Pemain yang merupakan andalan dari tim nasional Inggris Sebagai penyerang tunggal yang konsisten Stabil dan terus haus untuk mencetak gol Harry Kane pernah menjadi pencetak gol terbanyak Bagi Inggris di Piala Dunia 2018 Dan pencetak gol terbanyak dalam kompetisi atau turnamen tersebut Itu sebuah pencapaian yang luar biasa Bagi pemain yang berasal dari klub papan tengah Seperti Tottenham Hotspur Yang baru dalam beberapa musim terakhir Lebih aktif berada di papan atas Kemudian Harry Kane juga sudah dua kali Menjadi top scorer dari Liga Inggris Dalam dua musim tersebut Dimana ia menjadi top scorer Ia bisa mencetak puluhan gol Hanya di Premier League Dalam satu musim tersebut Artinya penyerang sekelas dunia Top level performance Seperti Harry Kane ini Yang diperlukan oleh Manchester United Padahal kan MU sekarang sudah ada striker Siapa striker yang kamu lihat di Manchester United sekarang Yang kamu sering nonton diturunkan? Rashford dan Martial Oke menurut kamu Rashford dan Martial ini Bagaimana performansnya? Stabil gak? Ya mereka sih naik dan turun Iya itu dia tidak konsisten teman-teman Itu yang membuat MU ini Kapan mendapatkan peluang Tapi tidak bisa juga semua peluang tersebut Dikonversikan menjadi gol Padahal sekarang kan MU sudah lebih kreatif Dengan adanya Bruno Fernandes Iya MU sudah lebih solid di lini pertahanan Karena Harry Maguire sudah lebih kompak Dengan Lindelof Di gelandang bertahan ada McTominay Yang tugasnya untuk melapisi lini tengah ini sudah bagus Jadi sudah ada yang bisa melapisi lini tengah Sudah ada yang bisa berkonsentrasi menyerang Seperti Bruno Fernandes Dan sudah ada yang merupakan general Di lini pertahanan seperti Harry Maguire Dan Saya kira De Gea juga akan tetap dipertahankan Jadi ini satu posisi yang memang perlu diisi dengan pemain hebat Bagi Manchester United Yaitu Harry Kane Jika Harry Kane bergabung Saya berani katakan Sekarang ini di video ini Bahwa Manchester United bisa kembali bersaing aktif Di papan atas berarti aktif Antara urutan 1 atau 2 Dan memiliki peluang besar Untuk menjadi juara Liga Inggris kembali Karena saat ini juga Yang kita lihat dalam beberapa musim terakhir Di satu musim kompetisi Penyerang-penyerang Manchester United Hanya bisa mencetak belasan gol Bahkan Beberapa musim lalu Yang menjadi top scorer adalah Pogba Padahal Pogba ini kan bukan striker Ya itu yang harus teman-teman mengerti Bahwa posisi Yang Apa Kekurangan bagi Manchester United saat ini Adalah di posisi front line Atau center forward yang murni Dan akan luar biasa jika mereka bisa mendapatkan Pemain asal Inggris Yang juga bisa nantinya akan cepat beradaptasi Bung Jas What is your message please to our viewers Seperti biasa Mereka mau dengar nih Ayo rung teman-teman Subscribe Hit the bell Like Comment Dan share video kita Dan terus manat Untuk menantikan video-video terbaru Dari channel Youtube Bola Bung Binder No head Only football Salam sepak bola Salam sepak bola Salam sepak bola Salam sepak bola